selamat menikmati 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 video aku ini bisa memberi inspirasi dan memotivasi untuk teman-teman semua semoga bermanfaat ya bun walaupun sedikit oke bun lanjut ya ke videonya ini aku susun-susun dulu semuanya si perabotan aku di rak piring aku yang sangat sederhana ini ya bun ya memang ya bun inilah adanya yang sangat sederhana tapi gak apa-apa ya bun walaupun ini sederhana dan seadanya tapi alhamdulillah masih ada tempat yang layak dan sebenarnya ini video aku bikin kemarin sore ya bun kemarin sore itu sekitaran jam 3 sore aku nyuci piring, beberes dapur sudah selesai beberes dapur aku juga sempatin nyuci pakaian ya bun walaupun sore tapi gak apa-apa tetap aku cuci gitu karena aku jemburnya juga di teras rumah jadi gak apa-apa ya bun jadi keesokan harinya juga bakalan kena panas gitu dan disini aku juga mau sedikit cerita ya bun cuaca di tempat aku itu gak menentu ya bun saat-saat ini itu kadang-kadang hujan kadang-kadang panas dan tadi malam itu bun hujan deras banget disertai dengan angin anginnya itu yang benar-benar kuat banget gitu nah bun sampai-sampai ya tanaman bunga aku yang ada di teras rumah itu yang aku gantung-gantungin itu tuh pada jatuh semua gitu dan paranet yang ada di depan rumah aku itu juga pada lepas gitu pada terbang ya bun ya karena anginnya itu benar-benar kuat dan semalam itu berasa rumah aku mau terbang gitu ya bun ya kan rumah aku ini rumah panggung dan atapnya itu menggunakan seng gitu jadi kalau ketiup angin itu suaranya kencang banget di ondangan gitu lah pokoknya seperti sengnya itu mau lepas kayak terbawa angin gitu aku sempat takut banget ya bun ya dan itu tuh pas di jam 1 malam gitu aku tuh sempat ngerasa gimana ini nanti kalau seng rumah aku itu lepas apa copet terbang di bawah angin gitu takutnya ya pas malam-malam gitu basah semua ya entah kayak mana ya bun ya kok bisa kuat banget gitu semalam anginnya dan itu nah pohon pisang yang ada di belakang rumah aku itu pada roboh ya bun ya sayang banget padahal pohon pisang itu sudah mulai berbuah gitu sudah mulai berbuah tapi ketiup angin alhasil pada roboh semua jadi sedih banget ya pagi-pagi melihat pemandangan yang enggak mengenakan seperti itu tapi ya enggak apa-apa ya masih bersyukur karena ya rumahnya masih masih utuh gitu enggak ada yang rusak maksudnya itu enggak ada yang terbang ke bawah angin ini si sengnya gitu dan yang paling menyedihkan itu bun para bola yang ada ada di atas rumah aku itu hancur enggak bisa dipakai lagi kalau biasanya itu kan kalau hujan atau petir kena angin itu sinyalnya selalu hilang ya bun ya kalau kita nonton tv tapi pas di waktu grimis atau waktu hujan gitu pasti enggak bisa karena sinyalnya itu enggak ada dan gara-gara ketiup angin semalam para bolanya itu langsung roboh gitu bun langsung ambruk gitu aja jatuh gitu ke bawah padahal itu makunya kuat banget ya bun ya tapi karena anginnya itu memang benar-benar kuat banget anginnya itu seperti angin apa ya seperti angin puting beliung yang berputar-putar gitu nah bun ya aku itu sampai ngeri banget oke bun mungkin ya ini ya cerita aku yang tadi malam aku tuh benar-benar ketakutan malam minggu tapi anginnya itu kuat banget disertai hujan alhamdulillahnya itu enggak ada petir ya cuman angin sama hujan gitu yang kuat banget hujannya itu deras banget lah seperti itulah pokoknya ngebayanginnya aja udah takut banget oke bunda lanjut ke videonya ya nah ini aku lagi jemur pakaian ini itu aku jemur pakaiannya di sore hari ya bun nah itu kelihatan ada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah aku nah kalau sore-sore itu rumah aku pas banget ngadap ke barat gitu ya bun ya jadi sinar mataharinya itu langsung masuk ke dalam rumah aku melalui pintu depan gitu jadi di teras itu panas banget nah lanjut bun ini aku mau buka belanjaan aku ya bun ya ini aku belanja di toko malam gitu aku belanjanya ya bun ya lepas maghrib aku sempat-sempatin keluar untuk belanja sayuran karena ya kalau belanjanya besok pagi nanti pagi-paginya buru-buru kalau mau masak gitu jadi yaudah aku belanjanya malam aja soalnya kalaupun belanja malam hari di tukang sayur itu lengkap gitu ya bun ya mungkin orang baru ngantar ya kalau malam itu orang ngantar sayuran jadi sayurnya itu segar banget nah ini aku juga ada beli eh beli bayam beli bayam satu ikat sama kangkung satu ikat nah ini benar-benar segar masih fresh banget baru dipetik sore jadi malam itu diantar ke tukang sayur gitu ke warung sayur maksudnya jadi sayurannya masih fresh gini ya bun ya dan harganya ini murah banget ya bun ya untuk kangkung yang seikat besar seperti itu sama bayamnya itu dua ikat cuma 5 ribu itu sih murah meriah banget ya bun ya kalau aku yang masak satu ikat langsung langsung dimasak gak habis ya maksudnya jadi satu ikat itu bisa dua kali masak nah disini aku juga ada beli kembang bawang ya bun ya itu ada yang tau gak sih bun kembang bawang kalau disini itu kembang bawang ada yang jualnya ya bun ya dan itu kalau dimasak juga enak ya ditumis gitu dan aku juga ada beli wortel beli wortelnya itu sedikit aja setengah kilo itu juga ada beli ubi rambat ya bun ya itu ubi rambat enak kalau pagi-pagi gitu kan bisa digoreng aja nah itu yang di dalam kantong plastik itu kentang aku beli kentang sekilo 12 ribu dan kentangnya itu masih kotor banyak debunya gitu jadi sengaja gak aku keluarin dari plastiknya ya bun ya karena nanti mau aku cuci dulu sebelum aku simpan gitu kalau disimpan kotor-kotor gitu ribet ya bun nanti kalau mau ngupas kupasannya itu kotor kemana-mana jadi maunya dicuci dulu sudah dicuci baru disimpan nanti kalau mau masak enak sudah bersih gitu untuk ngupas si kulitnya itu gak gak belepotan tangan itu gak kotor kena lumpurnya maksudnya itu kena debu-debunya gitu nah lanjut ini aku juga mau bongkar yang di plastik kecil-kecil ini ya bun ya dan disini aku juga ada beli cabai nah ini ada beli cabai merah cabai besar gitu aku belinya cuman sedikit aja ya bun ya ini 1 ons dan cabai merah ini 1 ons 5 ribu nah disini juga aku ada beli cabai rawit cabai rawitnya juga cuman sedikit cuman 1 ons nah ini cabai rawit 1 ons cuman 4 ribu dan aku juga ada beli cabai cabai setan ya bun ya ini kalau disini namanya cabai setannya ini juga 1 ons kalau cabai setan itu disini agak mahal ya 1 ons itu 7 ribu nah ini aku tadi ada beli 3 macam cabai ya bun ya jadi kalau aku mau nyambal-nyambal atau mau bikin apa gitu yang pedas-pedas jadi cabainya itu aku campur-campur gitu sedikit-sedikit gitu oke lanjut ini aku juga ada beli kerupuk ubi ya bun ya kerupuk ubi atau kerupuk apa gitu lah ya pokoknya yang digoreng itu bisa besar-besar banget gitu nah itu satu ikatan gitu harganya 6 ribu lanjut disini aku juga ada beli bawang nah bawangnya disini aku cuma beli 2 ons aja dan 2 ons itu cuma 7 ribu beli bawang putihnya juga 2 ons 2 ons cuma 8 ribu kalau tidak salah ya mahal bawang putih kalau disini nah lanjut ini di asoy yang hitam ya bun ya mau aku bongkar juga ini pastinya ada jajanan si azril tadi ada beli jajanan juga yang namanya kalau belanja itu bawa anak ya pastinya harus beli jajan ya bun ya dan aku itu gak mungkin lah ya kalau belanja itu sendirian tanpa bawa anak gitu karena kan aku di rumah itu cuma bertiga gitu sama ayahnya jadi gak mungkin lah anaknya ditinggal sendiri kan masih kecil gitu ya oke ini tadi aku juga ada beli telur dan telurnya itu cuma sedikit aja ya cuma 5 biji gitu disitu juga aku ada beli teh celup dan teh celupnya itu seperti biasa ya bun ya merek cap botol gitu menurut aku cap botol itu wangi banget aku suka ya dan disini juga aku ada beli Ajinomoto atau penyedap makanan gitu ya itu ada ada mesari cingku ada juga susu indomil nah ini susu indomil tadi si azril ya yang ngambil dan juga aku ada beli apa ya ini nah ini sih cuma jajanan jajanan aja gitu jajanan kecil nah ini juga ada si kecap sedap biasanya disini aku kecapnya menggunakan kecap bangau tapi disana tadi itu kecap bangau nya yang kemasan seperti ini gak ada kecap bangau nya adanya botolan besar gitu jadi yaudah aku beli yang sasetan aja jadi ganti merek jadinya kecap sedap oke bun disini aku juga disini aku juga mau beres-beresin si sayuran aku ini ke dalam box container aku yang kecil-kecil ini ya bun ya dan disini juga mau aku bersih-bersihin mau aku susun-susun sesudah itu mau dimasukin ke dalam kulkas jadi besok itu kalau mau masak sudah enak ya bun ya tinggal ngambil aja di dalam kulkas jadi gak perlu deh untuk metik-metikin lagi kalau semuanya sudah dipetikin sudah disusun rapi jadi kalau mau masak itu jadi lebih cepat gitu ya gak makan waktu untuk membersihkannya lagi nah ini aku yang pertama kali mau metiin untuk si cabenya ya dan si cabai tiga macam ini mau aku jadiin satu wadah aja karena cabenya ini juga cuma sedikit-sedikit gitu dan namanya juga cabai masih sesama cabai ya jadi yaudah dijadiin satu aja nah ini si tangkainya mau aku buangin ya bun ya biar gak cepat busuk gitu jadi dibuangin dibersihin aja jadi gak perlu dicuci ya cuma dibuangin tangkainya aja masukin ke dalam box kontainer itu yang sudah aku kasih tisu ya disitu sengaja dikasih tisu biar gak cepat busuk gitu jadi uapnya itu meresap ke dalam tisunya oh iya sampai disini aku belum nyapa teman-teman semua nih hai teman-teman hai bunda-bunda semua aktivitasnya apa aja nih hari ini ngapain aja udah pada belanja mingguan belum udah masak belum komen ya di kolom komentar dan aku disini juga setelah beberesin si sayurannya juga mau bikin masak gitu ya maksudnya masak untuk menu makan malam ya bunda karena untuk makan malam juga aku belum belum masak gitu dan ini itu sudah jam hampir jam 7 malam ini sudah beres semua ya untuk si sayurannya sama cabai-cabainya lanjut aku mau masak tapi masaknya gak aku videoin ya bunda karena takutnya makan durasi yang sangat lama mungkin cukup sampai disini dulu ya video aku kali ini aku mohon maaf jika ada salah-salah kata aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sampai ketemu di vlog selanjutnya terima kasih banyak